Selamat datang ke Robo Jaya! Halo teman-teman, pada video kali ini, Admin akan membahas Mechamato musim 3 episode 6 yang berjudul Selamat Datang Ke Robo Jaya. Kalau begitu, simak saja video berikut. Kita mulai dulu dari deskripsinya. Perjalanan Amato dan Pian masuk ke Mechanizer terganggu saat Bula dan Billy mengikuti mereka ke dalam dan bekerja sama dengan mantan musuh. Diawali dengan Bula dan Billy membawa rantang. Tiba-tiba, ia bertemu dengan kucing. Walaupun memang mereka seorang pemuli, tapi hatinya terhadap hewan sangat peduli. Di gudang terlihat Amato sangat bosan karena tidak ada kegiatan pahlawan. Apalagi kalau ada, pasti Max mana langsung membereskan robot-robot jahat. Tapi di sini, Pian menyarankan untuk menengok robot-robot yang berada di dalam Mechanizer. Di sini terdapat kota baru yang dibina oleh konco-konco. Di samping itu, ada Bula dan Billy mengembalikan rantang ke To'aba. Sekalian ingin membuli Amato. Saat ingin masuk ke dalam Mechanizer, Bula dan Billy tidak sengaja ikut masuk. Nah, keadaan di sana sebelumnya sudah diubah oleh King Boxel menjadi Blox. Karena dirasa membuat penyimpanan tidak penuh, makanya hal itu dibiarkan saja. Di sini mereka terpisah karena seluncuran di hadapan mereka. Amato dan Pian menuju ke pusat kota keramaya. Sedangkan Bula dan Billy ke hutan bertemu dengan Rocketfish. Di sini mereka disambut oleh konco-konco yang memperkenalkan kota baru yaitu Robojaya. Di dalamnya memang terdapat rumah yang dibangun khusus untuk para robot. Di sini, konco-konco mempersiapkan bus untuk jalan-jalan melihat keliling kota. Di mana hanya robot-robot baik yang boleh tinggal di sana dan dibuatkan rumahnya. Dimulai dari robot sejuku dan di sebelahnya ada janitor yang disesuaikan dengan kepribadiannya. Lalu ada sarang Gooser memiliki banyak pintu. Dan di sampingnya ada karaoke milik Karok. Di sini, Gooser kembali beraksi dengan mencuri pintu tetangganya. Yang namanya juga masih beradaptasi. Pasti terkadang sesama robot ada yang berselisih. Di tengah perjalanan ada yang menyerang mereka. Di mana Bula dan Billy datang bersama Rocketfish untuk mengacaukan kota. Di sini ia bertujuan untuk mengambil alih kota tersebut. Bula dan Billy menenangkan Rocketfish diasingkan dan membujuknya. Untuk membalaskan dendamnya, Rocketfish di sini mulai menyerang dengan menghantam Mechamato. Tapi di sini Amato mekanis dengan tank. Belalainya seperti gajah. Karena tembakannya bengkok, jadi arahnya ikut membelok. Jadi, Amato menyerang dari arah samping untuk kena dengan tempat sasaran. Walaupun Rocketfish kalah, di sini Bula dan Billy membuatkan tank yang jauh lebih besar daripada Amato. Dengan tembakan yang bertubi-tubi, Amato ini tumbang. Namun, konco-konco dan robot lainnya membantu mereka untuk membentuk tank Amato untuk di-mechanize lagi. Di sini, Amato menahan serangan Bula dan Billy dengan perisai pintu. Dan menembak balik sampai tank mereka tidak bergerak. Di sini, tank Bula dan Billy berubah ke bentuk robot. Yang tembakannya sangat kuat. Dan tidak hanya itu, terdapat roket yang menghujani tank Amato. Namun, ditahan oleh gelombang suara. Lalu ditembak dengan peluru beku sejuku. Saat Amato ini maju, beradu dengan gergaji melawan sapu janitor. Dengan sepakan sapunya, ia bisa mengempaskan mereka. Diakhiri dengan ledakan konco-konco yang menabrak Rocketfish. Dari pertarungan tadi, robot-robot harusnya sadar. Mereka harus bekerja sama di kota tersebut. Di sini, Amato mengerti kenapa Rocketfish ini menjadi seperti itu. Yang memang rumah Rocketfish sangat kecil sekali, tidak layak huni. Yang menginginkan rumah yang luas seperti Pian. Namun, di sini karena Bula dan Billy jago membuat blok. Mereka yang disuruh untuk membangun rumahnya. Jadi menurut kalian bagaimana untuk episode kali ini? Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye. Terima kasih.